Pemirsa dalam upaya mendukung produktivitas hasil pertanian masyarakat, baik di sektor pertanian maupun perkebudan. Ribuan meter jarikan irigasi direhabilitasi. Pelaksanaannya dikebut dekat memanfaatkan momentum kemarau. Sintai Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui didas PUPR Tanjap Tim bidang sumber daya air melaksanakan rehabilitasi terhadap ribuan meter jarikan irigasi pertanian. Kepala didas PUPR Tanjap Tim melalui pegawas lapangan Sugianto mengatakan sejak dua bulan terakhir pekerjaan rehabilitasi jarikan irigasi terintegrasi di Kelurahan Teluk Dawan telah berjalan. Di mana pekerjaannya menggunakan dua eksavator tipe long ARM. Momentum musim kemarau pun menjadikan pengerjaan lebih optimal sebab alat berat dapat masuk hingga ke dalam. Tak tanggung-tanggung, gudang menunjang dan memperlancar kebutuhan air di sektor pertadian sepanjang 5.500 meter jarikan beribar dan 6.200 meter jarikan sekunder direhabilitasi. Selain itu, di berbagai titik lokasi juga dibangun 23 pintu air di tujuh aliran persawahan para petadi. Sementara itu, terkait tekan lebar, dirinya menyebut ukurannya bervariasi mengikuti ukuran sukai alam yang ada. Dan untuk kedalaman lebih kurang 2 meter dari dasar air. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan tekan adanya rehabilitasi ini dapat mengoptimalkan jarikan irigasi air di saat musim penghujan. Karena air tidak membanjiri atau menggenangi lahan, dan saat musim kemarau, ketersediaan air tetap lancar. Harap saja rehabilitasi ini memberikan manfaat bagi para petani setempat, terutama dalam peningkatan hasil produksi pertanian. Sebab luasan lahan yang mengikuti jarikan irigasi ada sekitar 100 hektare lahan pertanian, yang mana di dalamnya tergabung beberapa kelompok tani. Ini ada pembangunan pintu air untuk sekunder sebanyak 23 unit. Sekarang ini lagi dalam sedang pembangunan. Kemudian ada pintu primer yaitu 1 unit. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ini, dapat meningkatkan hasil dari pertanian di dir Teluk Dawan ini. Untuk lebar sekunder ini bervariasi, karena ini ada sungai alam juga, mengikuti aluran yang sudah ada kemarin. Tinggal normalisasi, tinggal mengikuti aluran yang ada, bervariasi dia. Lebarnya gitu. Kalau kedalaman mungkin ya sekitar mungkin 2 meter. Kalau ke dasar mungkin dasar, maksudnya dasar dari air lah, sekitar 2 meteran. Rama Admiral Cik TV melaporkan.